Kita ke informasi pertama, saudara, sesosok jasad bayi ditemukan di dalam kamar mandi di sebuah masjid di kota metro. Bayi laki-laki ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Polisi kini masih mendalami kasus pembuangan bayi ini untuk menangkap pelakunya. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Pada saat ditemukan, kondisi bayi malang tersebut masih terdapat area-area yang terlepas. Diduga, jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi air. Penemuan ini pertama kali diketahui dari seorang warga yang akan melaksanakan sholat di masjid. Pada saat akan mengambil air wudhu, ia melihat bayi dalam kondisi sudah terbungkus kain berwarna hitam. Ia kemudian berteriak minta tolong ke penjaga masjid dan langsung menghubungi pihak berwajib. Kita ngobrol di ruang makut sama teman-teman orang tiga. Terus sampai ibu itu tadi teriak, katanya ada kaki bayi, ada kaki bayi. Terus kita datang ke sini, posisi bayi itu sudah posisi dibungkus gitu. Cuma tinggal kaki segini yang kelihatan ibu. Terus kita tidak sempat menerhatikan lebih jauh, langsung kita panggil teman-teman PB untuk kasih tahu nomor polisi. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian Metro dengan meminta keterangan saksi dari sejumlah warga sekitar. Dan adanya CCTV milik warga yang mengarah ke halaman masjid. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.